hey guys this is Bray and welcome back again to another episode of Skyrim mods review baik jadi kita kembali lagi untuk melakukan mod review Skyrim juga untuk tutorial cara memasang mod satu-satu cuma di kali ini susah dan postingan aku sebelumnya di YouTube community dimana saya akan disini mengajarkan tentang cara memulai modding untuk Skyrim ya jadi untuk kalian yang masih pemula atau ingin mencoba terjun ke dunia modding kan bisa nonton video ini dari awal sampai habis pekan bisa mendapatkan dasar-dasar apa yang harus kalian pasang dan bagaimana sebenarnya untuk memulai sebuah modding ya karena jujur saya sendiri juga main dari awal tidak ada misalnya nonton video kayak guide begitu ya atau lihat bagaimana cara mulai modding dari awal pun saya langsung coba lihat saja ya lihat mod-mod yang menarik dan langsung saya pasang jadi memang dari awal saya tidak ada basic jadi mungkin yang akan saya ajarkan adalah bagaimana memulai untuk modding versiku sendiri ya jadi mungkin kalau kalian sudah nonton di versi orang lain mungkin agak berbeda dengan saya ya saya mohon maaf karena memang saya tidak ada basic untuk mulai dari dasar karena saya langsung mulai dari apapun yang saya mau pokoknya saya juga modding tujuannya ya saya kembalikan juga kepada kalian ya untuk memulai modding saya terlebih dahulu tanya ke kalian kalian itu mau modding itu untuk tujuan apa kayak saya kan kalau saya modding untuk mencari quest untuk tambahan quest armor dengan itu saja sih armor dengan animasi ya soalnya ada juga beberapa yang saya tanya ada yang untuk tujuan modding untuk membuat karakter supaya cute emote gitu aja yang memodding untuk buat mengambil SS kayak screenshot untuk karakter macam-macamnya jadi kembalikan ke kalian kalian tujuan modding untuk apa dan juga sebenarnya ada komen-komen kalian yang saya lupa balas atau lambat ya saya mohon maaf ya kadang juga ada yang komen tiba-tiba masuk ke dalam bagian spam ya saya tidak tahu kenapa pengaturan YouTube seperti itu ya kadang saya cek di YouTube ada eh ada komennya orang yang masuk di spam atau di harus jadi saya harus setuju lagi baru bisa masuk dan saya komen ya tidak tahu kenapa harus begitu pengaturannya tapi kalau misalnya saya cepat balas baguslah kalau yang lambat ya menunggu saja pasti saya akan bahas nanti kecuali saya lupa ya jadi ya berharap saya semoga saya balas komen kalian dan setelah itu jadi mod yang akan saya jelaskan di sini adalah dasar-dasar ya jadi mungkin akan banyak mod yang saya jelaskan nanti sesuai dengan yang saya sudah janjikan yaitu ingin memulai modding kembali tanpa bahasa bahasi langsung saja seperti biasa dari desktop saya akan buka browser saya seperti biasa Chrome tapi sebelum saya memulai saya ingin menunjukkan ke kalian dulu sesuatu dimana saya sudah sempat izin sama si orangnya untuk coba promosikan ya setelah saya lakukan ini tidak untuk tujuan apapun ya saya semua ini hanya dari dasarku saja yang saya ingin jadi ada namanya YouTube channel yaitu judulnya Skyrim Lee sempat lihat beberapa dari videonya itu sudah mulai membuat konten yang namanya semacam mod review Skyrim mod review Indonesia dan dia buatnya untuk versi special edition dengan AE anniversary edition jadi untuk kalian yang bermain di luar dari LA karena kalau khusus untuk di channel kuit fokus ke LS aja jadi mungkin kan mau mencari inspirasi untuk lihat-lihat bagaimana modding di Skyrim SE dan AE itu bagaimana tampilannya kan bisa cek channel ini ya oke sekali lagi saya tidak diminta atau apa saja cuma izin semuanya saya hanya berdasarkan dari keinginanku sendiri ya karena dia ini buat untuk Skyrim special edition dan anniversary edition jadi mungkin kalian bisa mendapatkan informasi lebih kok akan datang ke channel ini dan lihat-lihat Oke begitu langsung kita masuk di mod pertama jadi sebelum saya mulai itu saya dalam melihat mod itu saya masuk ke dalam sini di mod ini mod dan masuk ke top files awal saya mulai modinya saya hanya lihat dari sini saya mulai sini saya lihat ke bawah dan Scroll mod mod apa saja yang kerennya jadi kita akan mulai mod yang harus kalian punya dan ada menurutku adalah pertama kalian harus ambil ini Skyrim ini pentingnya ini untuk merubah tampilan feature kalian silahkan download nanti akan ambil ini body kalau kalian mau main body saya sudah buat videonya di custom body kalau kalian menonton silahkan nah ini juga penting official Skyrim Legend Edition berarti sudah dua kemudian ada ada test five edit ambil juga ini penting juga tiga sudah sudah tinggi harus kan download kemudian ada hasilnya saya kebawa lagi dulu ada ini motor organizer silahkan ambil empat sudah ini tidak perlu tidak harus cek lagi di berikutnya dan ini ada body lagi kalau mau simpat tadi kan dan ini ada lima SKC plugin preloader menanda 6 crash fix dan tujuh one tweak dan masa ada satu lagi saya lupa apa namanya eh sudah lewat kato saya lupa jadi ada 8 file yang harus kalian sediakan dan ini saya tutup dulu dan juga jangan lupa ambil Skyrim Legend Edition versiku saya akan sediakan link downloadnya di deskripsi nanti kalau kalian mau coba versi biaya ini Skyrim Legend Edition kemudian itu sudah sembilan tambah satu terakhir yaitu mod ini alternate star life another life sayangnya mod ini sudah tidak ada di nexus mod ya jadi kalau kalian cari untuk versi le itu sudah tidak ada yang tersisa hanya versi se-nya jadi kalau kamu mau cari mod ini kalian bisa kunjungi di AFK mods disini tersedia dan untuk bisa download filenya kalian harus buat akun dulu terlebih dahulu mudah saja nanti kalian tinggal sign up buat akun sampai situ verifikasi email dan login kembali dan kan download saja file-nya yang ini ya pastikan yang ada gambar seperti ini ya karena disini juga ada terbagi dua file-nya untuk se dan le kalau yang seperti ini yang mod yang ini tampilan begini itu untuk le ya karena saya pakai Skyrim LF Oke kita akan mulai dari yang pertama kita lihat tadi yaitu skyui ini saya sudah jelaskan ya silahkan kan cek videonya jadi mod ini untuk menambahkan tampilan ke fitur dimana akan merubah tampilan menu dan lain-lain inventory magic dan semuanya ya yang require diperlukan hanya satu yaitu SKC jangan lupa juga kan download SKC ya download nanti yang versi ini ya versi klasik saja untuk le dan Skyrim biasa kau akan menggunakan AE silahkan AE bukan menggunakan SE silahkan menggunakan SE atau untuk VR silahkan sesuaikan dengan sekalian punya kalian kembali ke sini kita masuk ke files dan kalian tinggal tekan manual download kalian tekan download setelah itu kalian tekan slow download dan dia akan proses 5 detik dan akan mendownload file-nya oke kalau Skyu sudah jangan lupa SK juga sudah download dan masuk ke unofficial Skyrim legendary edition patch dan di sini kita lihat terpengarannya dia membutuhkan 3 DLC tadi ya jadi ini usus untuk kalian yang menggunakan Skyrim legendary edition-nya jadi kalian seharus pasang patch-nya harusnya pasang wajib dan kita akan masuk ke files dan kita klik manual download tekan lagi download dan akan proses seperti ini kalian tinggal tekan slow download dan dia akan menunggu 5 detik dan prosesnya akan selesai setelah itu lanjut lagi ke TS5 edit VTS5 edit juga sebuat video tersendiri untuk lebih detailnya kalau kalian mau tau mode ini seperti apa kita cek rekomennya dia hanya butuh 7zip yaitu untuk membuka file winrar atau mengekstraknya masuk ke files dan kita klik manual download dan download setelah itu kalian tekan slow download dan dia akan menunggu 5 detik dan terdownload file-nya lanjut lagi ke mode organizer mode organizer jasa sudah buat video tutorialnya untuk lebih detail silahkan kalian cek oke kalian masuk ke sini dan lihat di rekomen mode organizer seperti mode manager dimana kalian gunakan untuk menambahkan mod ya untuk kalian yang memakai ingin melakukan modding ada tiga file mode manager yang saya tahu yang pertama adalah NMM nexus mode manager dan ada MO motor organizer dengan yang ketiga vortex harus satu namanya biar biar apakah itu dia selupa apa namanya ada empat cuma yang selesai dengar cuma tiga ya Oke kita masuk ke sini dan dia ada dua file-nya yang ini versi installer dan ini versi rar seseorang kan menggunakan saja yang versi rar ya berlebiar lebih mudah kan tekan manual download dan langsung slow download ini biar menunggu 5 detik dan file-nya akan terdownload lanjut lagi ke SKC plugin ini SS plugin potis salah ya ini bagian dari mode yang ini press fix press ini membantu untuk mengatasi memperbaiki beberapa crash yang terjadi di game Skyrim khususnya untuk Skyrim Legendary Edition ya dia butuh requirement itu tidak ada di sini tapi dia jelaskan di sini kalau bisa harus tambahkan SKC plugin preloader ini yang tadi ini ya nah semangat ini tidak menambahkan apa-apa juga jadi nanti caranya juga nanti saya akan pelatihan bagaimana ini secara tadi butuhkan untuk memasang crash fix ya lumayan juga kalau kalian bisa menghindari beberapa crash yang terjadi dalam game jadi download juga ini untuk kalian ingin memulai modding masuk ke files dari SKC plugin tadi kemudian kalian manual download dia akan proses kalian tinggal tekan so download dan dia akan proses sampai prosesnya mendownload lanjut ke crash fix sama juga kalian masuk ke files dan kalian manual download dan klentikan so download dan prosesnya akan lanjut untuk mendownload file-nya dan terakhir yaitu one tweak mungkin ini belum pernah kalian dengar atau ada yang sudah pernah dengar sebelumnya one tik ini digunakan untuk kalian beralih dari tampilan game ke luarda tampilan game ke desktop ya dimana kalau disalah kau akan menggunakan SKC umumnya ya umumnya saya tidak mengatakan keseluruhan ada biasa orang yang main Skyrim dan saat dia ingin keluar dari tampilan game pindah ke desktop itu tidak bisa jadi biar di tekan Windows atau alt-tab itu gamenya tidak mau keluar maka kalian harus pasang mod ini supaya itu bisa membuat kalian borderless atau Windows dimana kalian bisa keluar jadi tanpa harus tutup game yang dulu kan bisa minimize dari gamenya kalian bisa gunakan mod one tweak ini adalah masuk ke files dan tekan download polnya manual download dan download dan kan tekan so download dan menunggu sampai selesai downloadnya oke ya itu saja lengkap kalau untuk alternatif tadi saya sudah jelaskan ya tinggal buat akun dan kalian bisa download file-nya jangan lupa juga gamenya kalau kalian tertarik tapi kalau kalian sudah punya Skyrim versi kalian sendiri silahkan ya ini hanya versi LE yang dari dulu saya gunakan kalau kalian mau coba kalau kalian sudah punya versi LE yang kalian punya silahkan kalian gunakan itu dan pastikan versinya sudah versi 1.9 yang yang paling terbaru atau mungkin ada lagi detasnya itu lebih bagus tapi kalau dibawahnya itu usahakan jangan usahakan ganti cari yang lebih update minimal yang paling rendah itu 1.9 yang paling rendah versinya dan kalau misalnya kalian cari di konsol ya menurut yang saya lihat-lihat Skyrim bela itu sudah tersebar di semua platformnya kadangnya sudah hilang di Steam saja kalau kalian cari itu tinggal Skyrim yang original yang biasa dengan Skyrim Legendary Skyrim Special Edition mungkin anniversary sudah masuk di Steam ya kalau tidak salah oke kebegitu kita lanjut lagi untuk memasang modenya pastikan sudah kalian download semua modenya disini saya sudah urutkan dari SKC tanpa total mode organizer disini ada 10 files jadi pertama kita mulai dari menginstall gamenya untuk kalian yang betul-betul dari awal yang belum punya Skyrim jadi kalian copy kalian masukkan ke folder penyimpanan kalian bebasnya dimana saja saya akan copy disini oke setelah pemindahan tadi sudah selesai kalian refresh dulu dan ini kalian kalian ekstrak ya apa dalam itu ada file nah ini ini filenya kalian ekstrak dulu ya ya mungkin video ini akan agak panjang ya panjang lama durasinya seperti dengan video yang finish dan animasi jadi ya semoga kalian bisa menikmatinya ya soalnya saya tidak tuh ahli dalam membuat tutorial jadi saya buatnya versi-versiku saja ya semoga bisa mengerti dengan apa yang saya sampaikan kalau misalnya terlalu cepat saya bicara ya mohon maaf juga karena saya nggak mau bicara apa kalau kita tunggu selesai ini dan kita lanjut lagi ke tahap berikutnya Oke setelah proses ekstraknya selesai berikutnya kita akan buka Skyrim nya atau nama saya uploading kita masuk di sini buka dan tampilnya akan seperti ini ya pastikan ada lima setup jangan kurang pastikan lima dan tetap collect ada lima oke kalian buka ini Skyrim setup.exe kalian klik dua kali selesai akan muncul seperti ini kalian tekan yes dan dia akan muncul start seperti ini silakan tinggal next ada bos ini silahkan baca fan apa semua jangan lupa pastikan kan baca dan konex ini juga silahkan cek cek aneh untuk requirement ya pastikan kalian mencukupi ya kalau tidak berarti ya saya tidak tahu gimana solusinya kalau tidak usahkan cukup ya demi kenyamanan juga akan saat bermain oke next dan ini kan mau installnya dimana silahkan kan pilih saya akan installnya di G saja misalnya contohnya contoh saja berlangsung next dan disini kalau saranku ya kalian matikan semuanya yang ini pastikan yang install saja cukup DLC dengan gamenya disini ada terus gamenya 1.9 ya ini versi yang sudah agak update dan cocok untuk dilakukan modinya apa sih kan atikan tiga versinya dan kalian next oke harus kita tulis setelah tetek the following komponen alur install komputer masalah ketemu ini oke ini akan dihapus nanti ya kenapa saya falsa sudah ada saya saja ya nah ini donkret saja kan next ini kan pokoknya mau tambahkan desa telah kan next dan terakhir kalian install bisa tidak bisa tidak akan install jadi maka kita caranya setelah itu kan tunggu sampai selesai instalannya ya oke lain satu saja mau tidak muncul sih cek itu game ku sekarang ku ini dan saya cek SKC nya aman aman SKC ku oke aman SKC oke setelah game tersebut selesai terinstall lanjut lagi berikutnya kita akan ambil mod organizer ini di mana yang dalam mod manager untuk kalian memasang mod sekalian buka saja rarnya dan kalian cari di mana kalian ingin simpan misalnya saya simpan sini ya saya akan buka kemudian saya klik drag keluar sini oke dia akan pindahkan keluar dan itu akan tutup saja ini dan repress seperti biasa kalian buka mod organizer kalian dan kalian bukain kalian buka dan dia nanti akan memproses dan nanti kalian akan diminta untuk arahkan ke game mana jadi kalian pilih saja game apa ingin kalian modding misalnya kalau kalian mau Skyrim ya arahkan ke Skyrim misalnya dia akan otomatis membaca kalau kalian sudah punya game Skyrim di PC kalian ya jadi dia akan otomatis terbaca ini sekarang saya sudah buka mod organizer disini jadi saya tidak akan buka lagi ya oke setelah mod organizer selesai oke batis sudah dua yang terpasang sisanya lapan lagi berikutnya yaitu SKC saya tinggal kalian buka ini simpel sekali cara pasangnya kalian tinggal buka dan kalian buka game Skyrim kalian misalnya contoh ini game Skyrim kalian akan buka tampilan seperti ini kalian buka ini dan kalian blok semua isinya dan kalian drag keluar ke sini dan tunggu sampai prosesnya selesai kalau kalian sudah punya SKC dalam folder Skyrim kalian dan dia minta untuk override silahkan kalian kalian override saja ganti versi yang sudah ada dalam sekarang kecuali versi SKC itu sudah 1.932 seperti ini yang terupdate kalau misalnya belum silahkan ganti kalau sudah ya kalian bisa simpan saja itu baliknya oke SKC sudah selesai setelah SKC kita akan pasang Skyui Skyui ini dia untuk pasang Skyui itu bisa menggunakan manual dan bisa menggunakan mod organ mod manager ya maka saya disini selalu pakai mod manager saya akan pakai mod manager ya silahkan kalian buka AMO kalian kalau kalian pakai mod organizer dan kalian add di atas kiri sini untuk menambahkan mod dan kita masuk ke sini cari Skyui dan Open nah disini dia akan muncul setulisan seperti ini ya karena dia akan punya nama yang berbeda saya akan rename dulu saya pakai nama Skyui 12 lah dan saya oke dan dia akan proses seperti ini ya nanti muncul setulisan seperti ini dan kalian tinggal tekan install kadang juga ada yang tidak muncul setulisan seperti itu ya jadi langsung prosesnya langsung selesai cuma kalau saya muncul notifikasi seperti itu ya jadi saya akan tekan install dan akan selesai dan nanti akan muncul di bawah sini modnya Skyui berikutnya kita akan pasang lagi mod setelah Skyui tadi ada namanya unofficial Skyrim yang menginaris edition patch yaitu patchnya sedangkan kalian klik open tekan manual dan pastikan sudah hijau seperti ini tambahan supaya tidak beda dengan yang saya punya kemudian saya oke oke sudah dua yang terpasang Skyui dan patch kita tambahkan lagi itu masuk ke TS5 edit tadi ini ya fast edit dan open dan buka ini dan pastikan seperti ini saya data directory dan saya tambahkan tambahkan sini tambahan supaya tidak sama dan oke ignore saja karena dia bukan tipe mod karena dia tidak tidak punya namanya mesas tekstur atau file yang bertipe.isp jadi dia akan seperti ini dia dia akan mati dan kami simpan saya nanti di urutan paling bawah dari semua mod ya saya sudah jelaskan di video yang tes edit silahkan nonton supaya untuk lebih detailnya bagaimana tambahkan lagi situ masuk ke alternate star live another life open dan tekan manual tambahkan sini saja seperti tidak sama dan kalian oke nah disini sudah ada tambahkan lagi setelah seberapa yang terpasang ya sudah empat yang terpasang empat lagi masuk ke krasifik sebelum krasifik itu harus ada dulu SKC ini saya skip login dan open Oh lupa untuk SKC ini kan tidak harus tambahkan dari sini jadi kalian bisa langsung ambil file-nya seperti ini buka dan buka ya seperti ini dan kalian masuk ke folder sekitar kalian seperti ini dan disini kalian blog dan kalian drag keluar simpan ke dalam folder folder direktori sekarang kalian ya karena dia diminta untuk simpan langsung ke dalam folder sekalian karena di sini dia jelaskan mana nih dia jelaskan sini untuk pemasangannya itu langsung saja copy ya nih put D3DX942DL ke dalam Skyrim direktori kalian ya jadi langsung copy saja masuk ke dalam folder kalian nanti setelah kalian copy dia akan kalian ada di file-nya di sini dua ini file-nya oke setelah sudah terpasang tadi SKC pluginnya kita akan tambahkan crashfix ini dan open dan manual saja pastikan sudah hijau seperti ini dan oke muncul dan terakhir itu sisa satu kayaknya saya akan sudah ini sudah alternate sudah ini sudah 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 tinggal one tweak kan open manual kalian klik kanan sedata directory lanjut atau makan seperti ini dan oke seperti ini nanti kalian aturnya sesuai dengan arahan dari ini atau kalau tidak kalian bisa atur saja dulu kalian bisa susun-susun sembarang ustahkan ini tcd paling bawah ya urtanya dibawah sini dibawah sini dia dan yang lain ini seperti Sky UI dan semuanya kalian bawa saja ke atas begini simpan di sini punya di atas terus mod yang aktif mod yang mati seperti ini tulisannya itu di bawah dan yang aktif kantor di atasnya nanti untuk lebih jelasnya kalau kalian ses bingung bagaimana penempatannya dan tempatkan saya sembarang bagaimana posisinya dan kalian buka the test file edit kalian lute sejelaskan ya bagaimana cara pakainya juga di video yang satu seperti ini nanti kan tinggal tekan oke dan dia akan proses untuk mengatur bagaimana urutan mod kalian ya misalnya nanti ada yang salah kan tinggal perbaiki komentar sudah oke patikan bebas untuk langsung buka saja gamenya berarti tidak ada yang yang salah dalam penempatannya tapi kalau tidak salah ya untuk unificial ini patch usahakan dia simpan di atas sini dibawah dari DLC ini kan DLC dan dia dibawah sini urutannya ya usahakan dan dibawahnya itu ada alternate style seperti ini itu saja yang pentingnya yang lain karena bebas untuk penempatannya oke setelah semuanya selesai untuk peninstalannya selanjutnya kita akan buka gamenya untuk pertama kali kalau kalian ingin melakukan modinya kita akan buka gamenya dan ini selesai tampilan pertama saat kan buka gamenya untuk pertama kali untuk kalian yang sudah main sebelumnya pasti akan ada tulisan kontinu seperti ini untuk kalian yang baru mulai main sekarang tampilannya itu akan seperti ini saya new loat kredit dan kuit ya ini untuk kalian yang ingin mulai modding untuk pertama kali dan pastikan kita sudah masang mod kalian namanya alternate star ya jadi kalian tinggal tekan new dan kan star new game jadi sebenarnya ada dua cara kalau kalian ingin memulai modinya bisa pakai cara original dan cara yang lebih apa ya kayak lebih cepat begitu kalau misalnya kalian pakai cara original itu itu kan mengikuti intro dari gamenya dimana kan pas mulai game kalian akan naik grobak dibawa ke sebuah desa namanya helgen dan disana kalian akan mulai untuk melakukan perjalanan sedangkan kau akan menggunakan alternate star itu kan star awalnya dari sebuah penjara dimana kalian bisa memilih kalian ingin star hidup mau jadi seperti apa mau langsung mau menjadi bandit ke menjadi penyihir atau lain-lain ya jadi ada dua itu perbedaannya makanya kalau untuk modding saya sarankan untuk mulainya menggunakan alternate star jadi saat mulai dia akan tampilannya seperti ini ya ini kita akan kita akan langsung mulai dengan membuat karakternya untuk membuat karakter saya sudah jelaskan jadi kalian bisa pilih saja apa kan bisa cek video yang custom armor ya kalau mau misalkan singkat saja dan ini bisa singkat saja dan saya kasih nama langsung oke saja oke dan ini dia kalian bisa tekan F untuk mengubah data tampilan first person dan third person seperti ini ya ini dia beginilah kau akan misalnya mulainya dari alternate star ya untuk lebih detailnya kalian bisa cek video aku yang alternate star juga saya sudah buat videonya nah dari sini kalian bisa bicara dengan ini status murah marah murah lagi dan kalian bisa pilih kalian mau mulai star dari mana ya seperti ini bisa pilih misalnya kamu mau dari mana saja misalnya saya akan pilih outlaw in the wild saya akan pilih ini saja atau camping in the boot bisa juga mana camping in the bootnya saya bisa pilih camping in the boot man there the woods can be so peaceful this time of year good hunting oh good hunter dari situ kalian akan diarahkan ke sini disini ada kursi eh kesini ada tempat tidur kalian tidur dan setelah kalian bangun nanti kalian akan terpindah ke lokasi yang kalian inginkan untuk memulai hidup kalian di Skyrim dan beginilah hidup kalian untuk memulai Skyrim dimulai dan ini sepertinya laptopku masih lag karena awal buka game ya seperti ya dan karena nanti akan mulainya disini di dekat Helgen dan untuk kalian yang misalnya memulai menggunakan apa namanya menggunakan mod alternate star ini saya sarankan untuk kalian terlebih dahulu terlebih dahulu setelah kalau kalian mulai gamenya langsung menuju ke Helgen biarpun kalian star misalnya kalian star jadi bandit atau apapun saya sarankan untuk langsung pergi ke Helgen langsung pergi Helgen supaya kalian bisa memulai quest awalnya untuk men-trigger saya takutnya nanti akan ada beberapa quest yang tidak tertrigger karena kalian memulai quest yang lain terlebih dahulu ya jadi saranku kalau misalnya kalian sudah mulai langsung ke Helgen ambil saja questnya pokoknya ke Helgen ke Helgen nanti akan ada mayat atau kalian bisa cek ke gua tempat masuk ya atau kalian bisa cek mayat pokoknya ikut saya nanti penunjuknya kosong sampai di Helgen kan ambil buku itu dan kan langsung pergi lapor ke desa di sini atau langsung pergi ke Wytran yang ada di sini ini lokasinya ini Wytran di sebelah sini dan setelah itu habis dari situ bar kalian bebas untuk mengeksplor ya ini saranku saja takutnya nanti kalau kalian langsung memulai quest yang lain itu tidak akan takutnya nanti ada quest yang tidak tertrigger dan jadinya kan malah stuck tidak bisa lanjut progress apapun di Skyrim kalian ya ini cuma saranku saja kalau kalian mau mencoba juga silakan bebas kan bisa mencobapun yang kalian mau ya saya tidak ada larangan kalian melakukan apapun semua tergantung dari kalian dan saat saja untuk memulai modding untuk saya cara memulai modding untuk Skyrim karena begitu itu semua mod-mod yang perlu kalian perhatikan versiku ya jadi mod usahakan mod itu harus ada saat inginkan memulai modding supaya untuk memanimalisir terjadinya crash to desktop atau ctt atau error-error dan memperbaiki beberapa bug yang terjadi segini game kalian karena game-game Skyrim itu banyak baknya apalagi kalau pakai mod uh biasanya banyak bak yang terjadi dan error-error meskip biasa di masalah script dan load order ya biasanya dari situ dan untuk kalian menggunakan Skyrim selain dari LA misalnya SE atau apa kan juga bisa menyesuaikan dengan apa menyesuaikan dengan yang saya install tadi jadikan bisa cari mod yang namanya one tweak atau crash fix atau ada yang namanya modnya safety load kalau salah ya saya cari juga kalau kalian mau ini berlaku untuk Skyrim di luar LA ya kalau misalnya kalian dapat mod itu kan download itu membantu kalian ya untuk memiliki serta jadinya kreis karena kreis itu tidak enak kreis saya akan lagi enak main langsung tiba-tiba langsung keluar gamenya itu kayak tidak enak sekali oke hasil saja baik saja cukup sekian saja dulu untuk Skyrim mod review kali ini semangat ini lebih tepatnya ke cara memulai sebuah modding untuk Skyrim yang tukang yang ingin memulai pertama kali semoga apa yang saya jelaskan tadi bisa membantu kalian ya untuk dasar-dasarnya lah pokoknya kalian ikuti saja itu kurang lebih ini versi ku ya jadi kalau misalnya kalian sudah lihat versi lain silahkan kalian bandingkan yang mana lebih bagus ya tapi kalau menurutku versiku itu tadi saja mod-mod yang utama harus ada saat kalian ingin memulai semua modding supaya kalian bisa terhindar dari beberapa masalah-masalah umum yang terjadi kalau kalian ingin terjun ke dunia modding tanjur saya ingin infokan kalau misalnya kalian ingin bercerita-bercerita atau sharing masalah kalian supaya lebih detail lebih enak kamu saja join di discord saya akan sertakan linknya di deskripsi discord Skyrim hidup kalau kalian mau atau kalian ingin menyapa-menyapa para member dalam juga silahkan bebas dan selain itu seperti biasa kalau kalian ada masalah dalam pemasangan atau mencoba untuk memulai modding berdasarkan yang sudah saya jelaskan tadi silahkan tanya di kolom komentar saya akan coba bantu sebisa mungkin mengatasi kemasalahan kalian jadi kalau misalnya kalian misalnya tidak bisa saya atasi ya jangan berkecil hati karena saya sendiri belum pernah alami masalah itu mungkin atau mungkin saya tidak tahu masalah seperti apa yang kalian alami ya berharap saya semoga bisa bantu ya sebisanya saya akan bisa bantu sebisa mungkin tapi kalau sudah bisa berarti ya mohon maaf ya saya akan angkat tangan dan juga untuk kalian yang misalnya tiba-tiba komen kalian hilang atau lambat saya balas kalian bisa gunakan bantuan seperti menggunakan tag hashtag ask smr supaya lebih mudah saya balas komentar kalian ya supaya semisalnya komentar kalian itu hilang jadi saya cari eko pas saya cari search komentar kok tidak ada ternyata masuk di kolom main apa masuk di komentar spam ya supaya keluarkan pas sentik begitu jadi saat saya cari modnya Oh ternyata ini di sini jadi secepat kembalikan dan saya komentar saya balas komentar aja saat saja ya untuk memulai untuk memulai Skyrim saya sih dan untuk juga kalian yang ingin main sekarang perhatikan spek kalian ya takutnya spek kalian tidak mencukupi untuk main jadi kan harus pikir-pikir juga apakah spek kalian mencukupi untuk main itu yang pertama kudua kalian bisa pilih sekarang sekarang apapun yang akan mainkan misalkan main sekali biasa yang klasik original itu kan harus download lagi dlc-nya tiga tadi dlc mulai dari Dragon board downguard dengan hardfire tapi kalau menggunakan Skyrim LA itu langsung ada masuk tiga DLC tadi sudah langsung include atau masuk ke dalam sekali otomatis atau kami bisa pakai Skyrim SE ataupun Skyrim AE silahkan kamu second Skyrim ke mau jadi kalian bisa ikuti dasar eh kalian bisa ikuti mod apa saja yang harus dipasang terlebih dahulu seperti tadi ya misalnya mod yang kalian cari seperti itu tidak tersedia untuk Skyrim yang kalian main karena misalnya SE atau AE jadi kancar saja yang mendekati seperti itu ya karena kalau disalah setiap versi itu ada mod-mod seperti itu kayak one tweak atau safety load atau crash fix itu ada cuma mungkin nama modnya yang berbeda kancar saja oke i think that's all guys just wait for more see ya